Andika Kangen Band awalnya tak peduli dengan Triswaka dan Zinidin Zidane. Dikutip dari Youtube Sule Productions, Selasa, tanggal 26 April tahun 2022, ia memilih fokus dengan kegiatannya. Pendapat sebenarnya dari awal sih emang gak tau, maksudnya gak fokus disitu. Karena kita syuting agak padat, bisa 3-4 syuting sehari, terang Andika Kangen Band. Namun akhirnya, vokalis Kangen Band itu didesak oleh para musisi senior dan junior. Mereka ingin Andika Kangen Band melihat video Triswaka dan Zidane yang memparodikannya. Tak sampai disitu, ia juga diminta untuk memberikan efek jera bagi dua pendatang baru ini. Padahal tadinya pemilik nama asli Andika Mahesa itu tak peduli dengan video parodi tersebut. Banyak orang yang ngomong, musisi senior, yang dibawa gue juga ada, kata Andika Kangen Band. Band-band senior ngomong, dik, lu kasih pelajaran dong buat efek jera. Tapi gue nanggepinnya, ini apa sih yang diributin gitu, tuturnya. Setelah melihat video parodi, pemikiran Andika Kangen Band justru berubah. Ia menilai, Triswaka dan Zidane malah seperti merendahkan diri sendiri di hadapan publik. Akhirnya gue lihat tuh, begitu gue lihat ya ternyata mereka jatuhin diri mereka sendiri, tambahnya.